Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah Atau saat kota terakhir masih bernama Yasri Disana terdapat dua kabilah besar yang saling bertikai ratusan tahun lamanya Dua kabilah besar di Yasrip tersebut adalah kabilah Aus dengan sekutu Yahudi dan Bani Khuraizah Dan kabilah Khosroj dengan sekutu Yahudi Bani Nadir Tercatat sekitar 120 tahun dua kabilah tersebut bertikai Kendati demikian, kedua kabilah tersebut sebenarnya merindukan perdamaian Tetapi tidak menemukan sosok yang menyatukan mereka Akibat perseteruan dua kelompok suku Yasrip ini Setidaknya telah terjadi empat perang besar Yaitu Perang Sumir, Perang Kaab, Perang Khazib, dan Perang Buat Ratusan korban sudah berjatuhan dari kedua belah pihak Oleh sebab itu, sejak dua tahun sebelum hijrah, 620 Masei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering dihubungi oleh beberapa tokoh dari Yasrip Baik asal kabilah Aus dan Khosroj Meski Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak musuh di Mekah Ia tetap terkenal atas reputasinya sebagai Al-Amin Orang yang jujur dan terpercaya Serta pernah menyelesaikan perselisihan terkait peletakan Hajar Aswad saat pemugaran Kaabah Para pemuka kabilah diastri menyadari bahwa keadaan sosial politik di kota itu mengalami krisis Sehingga membutuhkan seorang hakam atau arbitrator yang mampu menyelesaikan sengketa dua suku besar Dan mereka lantas sepakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang layak dan capable Untuk menjadi sang arbitrator Guna menyelesaikan konflik tersebut Pada saat bersamaan, perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah Juga mengalami jalan buntu Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslim di Mekah Yang masih berjumlah sedikit untuk hijrah menuju Yasrip Tentu dengan harapan dakwah Islam disambung dengan baik oleh warga kota tersebut Lantas pada tahun 622 Masehi atau tahun pertama Hijriah Dabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian dengan pelbagai kalangan Yang terdiri dari beragam suku, ras, dan agama di Yasrip Yang dikenal dengan sebutan pihaga Madinah Demikian seperti dilansir dari NU Online Dalam kitab Sirotun Nabi, halaman 119 hingga 133 yang dilansir dari laman El-Sam Abu Muhammad Abdul Malik atau Ibnu Hisham menulis bahwa pihaga Madinah adalah sebagai berikut Pihaga Madinah dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Ini adalah pihaga dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam Untuk kalangan mu'minin dan muslimin yang berasal dari Kurois dan Yasrip atau Madinah Dan yang mengikuti mereka menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka Pasal 1 Sesungguhnya mereka satu umat berbeda dengan komunitas manusia lain Pasal 2 Kaumu Hajirin dari Kurois Sesuai keadaan kebiasaan mereka Bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka Dan membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mu'minin Pasal 3 Bani Auf sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka Bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula Dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mu'minin Pasal 4 Bani Sa'idah sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka Bahu-membahu membayar uang tebusan di antara mereka seperti semula Dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mu'minin Pasal 5 Bani Al-Hars sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka Bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula Dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mu'minin Pasal 6, Bani Jushyam sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 7, Bani Anajir sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 8, Bani Amr bin Auf, sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula Dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mu'minin Pasal 9, Bani An-Nabid, sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar uang tebusan di antara mereka seperti semula Dan setiap suku membayar uang tawanan dengan baik dan adil di antara mu'minin Pasal 10, Bani Al-Aus, sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka, bau-membau membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula Dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mu'minin Pasal 11, sesungguhnya mu'minin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka Tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau uang tebusan darah Pasal 12, seorang mu'min tidak diperbolehkan membuat persakutuan dengan sekutu mu'min lainnya tanpa persetujuan daripadanya Pasal 13, orang-orang mu'min yang bertakwa harus menentang orang di antara mereka yang mencari atau menentut sesuatu secara zolim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mu'minin Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka Pasal 14, seorang mu'min tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk membunuh orang beriman Pasal 15, jaminan Allah satu, jaminan perlindungan diberikan oleh mereka yang dekat Sesungguhnya mu'minin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain Pasal 16, sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan Sepanjang mu'minin tidak terdolimi dan ditentang olehnya Pasal 17, apabila pendukung piagam diajak berdamai dan pihak lawan memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu Maka perdamaian itu harus dipatuhi Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mu'minin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu Kecuali terhadap orang yang menyerang agama Setiap orang wajib melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai tugasnya Pasal 18, kaum Yahudi Al-Aus, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini Dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini Sesungguhnya kebaikan, kesetiaan itu berbeda dari kejahatan atau pengkhianatan Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini Pasal 19, sesungguhnya piagam ini tidak membelah orang-orang zolim dan khayanat Orang yang keluar bepergian aman dan orang yang berada di Madinah aman Kecuali orang yang zolim dan khayanat Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa Dan Muhammad SAW adalah utusan Allah Walau waklam, bisa waklam Terima kasih.